selamat menikmati himpunan selamatkan Malaysia kononnya, tidak tahu sebenarnya siapa yang mereka cuba selamatkan jadi sahabat-sahabat semua menarik untuk saya bawakan untuk anda apakah berita ini dan apakah kenyataan daripada ketua atau timbalan ketua polis negara ini, ayuhkan berkaitan dengan perkara ini, katanya polis telah kenal pasti 25 individu terlibat dalam himpunan di ibu kota pada hari kemarin jadi apakah sebenar yang dinyatakan oleh timbalan ketua polis negara ini, katanya polis telah pun mengenal pasti 25 individu yang dipercayai terlibat dalam himpunan jalanan himpunan aman selamatkan Malaysia yang diadakan di Kuala Lumpur semalam timbalan ketua polis negara, ayuhkan berkata setakat ini, 22 orang sudah dihubungi polis pagi tadi dan 6 daripadanya akan hadir memberi keterangan di ibu pejabat polis daerah IPD Dangwangi katanya lagi 5 orang termasuk seorang pimpinan sebuah parti politik akan hadir ke IPD Dangwangi esok seorang lagi pada 19 September manakala yang lain akan dipanggil kemudian ada seorang YB yang berhormat juga terlibat dalam himpunan itu setuju untuk beri keterangan esok katanya pada sidang media di ibu pejabat polis kontijen kedah hari ini ayuhkan berkata perhimpunan itu jelas tidak mematuhi syarat di bawah akta perhimpunan aman 2012 termasuk penganjur tidak memberi notis 5 hari sebelum perhimpunan itu berlangsung selain mengadakannya di tempat larangan yaitu masjid dan membawa kanak-kanak menyertai perhimpunan itu oh teruk betul ya sudah lah terapermit sudah lah tidak diluluskan ya tetapi eh selepas mereka buat ya mereka buat pula di perkarangan sebuah masjid dan juga membawa kanak-kanak sahabat-sahabat semua apa tujuan mereka eh berbuat demikian nah itu satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan jadi beliau berkata ada pihak yang tidak berkuas hati dengan tindakan polis itu karena mendakwa di bawah artikel 10 perlembagaan persekutuan menyatakan hak asasi untuk berhimpun namun perlu juga dilihat artikel 12 yaitu setiap kebebasan untuk berhimpun atau berucap mempunyai hat atau batas yang perlu dipatuhi katanya kita perlu mengimbangi antara hak asasi dengan keselamatan dan ketentraman awam itu kena jelas dan pihak polis tidak akan bertolak ansur katanya yang turut memaklumkan telah membuka kertas siasatan berkaitan perhimpunan itu hampir 1.000 peserta perhimpunan berkumpul di Masjami Kabung Baru sebelum berarak berjalan kaki ke kompleks belah-belah di Sogo jadi perhimpunan yang bermula 1.15 tengah hari itu dikotohi oleh LIDU yang tertinggi mafakan nasional yaitu Datuk Tun Faizal Ismail Aziz dan Sekretariat Himpunan Selamatkan Malaysia Badulisam Syarim atau lebih dikenali sebagai Cegubat itu dia kenyataan terkini daripada polis diraja Malaysia yaitu Timbalan Gotor Polis sendiri membuat kenyataan bahwa Kertas Siasatan telahpun dibuka karena apa yang berlaku seperti mana yang dimaklumkan awalnya bahwa himpunan itu tidak diluluskan dan apapun mereka masih meneruskannya dan juga antara satu kesalahan lagi dilakukan ya di perkarangan masjid dan juga membawa kanak-kanak dalam himpunan terbabit jadi perkara ini juga mendapat perhatian daripada pemimpin mudah bukan daripada pati muda ya pati muda ini pengkhianat jadi pemimpin muda yang saya maksudkan adalah angkatan mudah keadilan Sarawak ya bahwa apa yang beliau nyatakan himpunan perikatan nasional geng kerangga itu ya mencemari hari Malaysia juga yang turut diadakan atau diraihkan pada 16 September jadi pemuda PKR ya IMK Sarawak mengecam penganjur perhimpunan selamatkan Malaysia oleh perikatan nasional ketika hari Malaysia semalam ketuanya Ciu Cun Man mendaklah perhimpunan itu bertujuan menjejaskan hari Malaysia yang sepatutnya disambut dengan harmoni dan semangat perpaduan tambahin lagi IMK Sarawak menghormati hak untuk berhimpun adalah hak setiap warga negara Malaysia mengikut artikel 10 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Perlembagaan Pesekutuan namun sambutan hari Malaysia tidak sepatutnya dicemari dengan demontrasi yang hanya bertujuan untuk mengaitkan dan menghina pemimpin negara katanya dalam satu kenyataan hari ini Ciu yang juga ahli parlimen miri menyuarakan sentimen sama seperti menteri dalam negeri Saifudin Nasuddin Ismail yang menyifatkan perhimpunan itu menghina hari Malaysia walaupun pengajur menyatakan perhimpunan ini untuk menyambut hari Malaysia tumpuan utamanya adalah jelas untuk membantah keputusan melepas tanpa membebaskan timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi daripada 47 pertuduhan di mahkamah hari Malaysia katanya mempunyai martabat yang tinggi dalam sejarah dan merupakan simbol solidariti semua rakyat tanpa mengira bangsa agama atau pertalian politik tambah lagi kita sepatutnya merayakan pencapaian dan kemajuan negara sejak penubuhan Malaysia katanya lagi jadi kalau kita lihat semalam ada hampir 1 ribu hadirin berarak dari Mas Jami Kampung untuk berkumpul selama sejam di depan kompleks Bali Belarok Sokol seramai 16 pemimpin berucap dan rata-ratanya menegaskan tuntutan perhimpunan berhubung kes Zaidan ada yang mendakwa didakwa sebagai kegagalan pentabiran pimpinan Perdana Menteri kalau kononnya himpunan ini adalah untuk sambutan hari Malaysia jelas sahabat semua dari ucapan dari ucapan 16 pemimpin ini ya tidak ada satu pun yang mau untuk merayakan hari Malaysia apa yang mereka buat menghasut mengatakan kerajaan gagal dan sebagainya adakah ini perayaan satu Malaysia ini bukan ini adalah satu hasutan menyemai kebencian kepada pemimpin negara sahabat-sahabat semua dimana semangat patronism mereka sahabat semua yang kita lihat hari ini ya mereka membawa roh kebencian menghasut ya menghasut kebencian kepada rakyat Malaysia khususnya ini adalah satu perbuatan pada pandangan saya adalah satu tindakan yang tidak bertanggung jawab jadi mengulas lanjut Ciu berkata penganjuran perhimpunan di hari Malaysia hanya memecah belakan rakyat justru dia menggesa pemuda perikatan nasional mencari alternatif lain untuk meluangkan rasa tidak positif mereka seperti menerusi dialog ya katanya melalui perbincangan bermakna dan pemahaman bersama kita dapat menangani dan menyelesaikan isu-isu secara kolektif memastikan kemajuan dan kemakmuran negara tercinta katanya lagi jadi itu sahabat semua kenyataan daripada pemuda pikir EMT Sarawak yang mana ketuanya itu Ciu Cunman menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pimpinan muda daripada perikatan nasional ini mencemari hari yang bersejarah yang sepatutnya disambut dengan kemeriaan disambut dengan rasa hormat rasa bersyukur karena inilah titik mulanya pembentukan kerajaan Malaysia tapi sebaliknya berlaku apa yang mereka lihat apa yang kita lihat sahabat semua mereka menghasut makihamun menghasut untuk membenci pemimpin-pemimpin utama negara seperti Perdana Menteri kita Datu Sri Anwar Ibrahim itu yang kita lihat itu yang rakyat lihat sahabat-sahabat semua walaupun mereka memberikan alasan kononnya himpunan ini sempana hari Malaysia hakikatnya bukan itu yang dinyatakan di dalam setiap bibit ucapan daripada pemimpin pemimpin geng kerangga ini jadi sahabat semua itu pandangan saya bagaimana pula dengan anda adakah anda bersetuju atau tidak anda boleh berikan komen dalam ruangan komen tapi ingat komen dengan cara berhemak jangan menjadi seperti geng-geng kerangga ini geng-geng sapu bersih ini walaun-walaun tit lebay-lebay dan juga geng sapu bersih ya kita boleh nampak apabila mereka mengeluarkan kenyataan penuh dengan hasutan kebencian dan juga fitnah fitnah melampau sepertinya mereka tidak otak mungkin karena mereka menggunakan otak di lutut bukan otak dalam kepala ini jadi sampai disini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribahasa mengatakan takapun kangkab dua ton keinginan dalam bahasa melanya tepuk dadah tanya selera sekian sampai jumpa lagi bye-bye